A day in my life Hai guys, kembali lagi bareng aku Jenika Helenda Dan dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu diberikan kesehatan Dan dipermudah dalam segala Urusannya, amin Oh iya, jangan lupa juga untuk Follow, like, share, dan komen ya Oke deh, jadi ini tuh Video aku yang part kelima ya guys Dan bagi kalian yang penasaran Sama kegiatan aku hari ini Ngapain aja, yuk ditonton videonya Jangan di skip ya guys Bermula ini aku lagi nyapu kamar kedua ya guys Jadi ini tuh letaknya di sebelah kamar aku Dan bisa kalian lihat Ini kondisi lantainya kotor banget Karena emang udah lama banget Ini tuh gak aku bersihin Dan buat kalian yang nanya Kok bisa sampai segitu kotornya sih kak Iya guys, soalnya di kamar kedua ini Aku jadiin sebagai dapur Karena aku itu tinggal di perumahan Tipe 36, jadi cuma ada Kamar 2, 1 ruang tamu Dan 1 kamar mandi Makanya ruangan rumah itu sangat pas-pasan banget Jadi gak ada tempat lagi buat masak Karena aku itu belum buat dapur Dan doain aja Semoga dapet rezeki lebih Buat ngebangun dapurnya ya guys Oke deh, lanjut aja Ini aku lagi ngapain Yuk simak videonya Oke, ini aku lagi nyapu dulu Seluruh lantai kamarnya ya guys Dan ini tuh sebenernya penuh banget Sama barang-barang Cuma tadi udah aku keluarin Terlebih dulu Karena biar lebih mudah aku ngeberesinnya Dan ini aku lanjut aja Sampah-sampah kotorannya Aku serokin aja ya guys Supaya gak nempel-nempel Ke ruangan lainnya Lanjut aja Ini aku nyapuin kamarnya itu Sampai 3 kali Kayaknya Karena aku ingin memastikan Lantainya gak ada kotoran lagi Karena lantainya ini Mau aku lanjut pel Supaya kotoran yang lengket-lengket itu Bisa dibersihkan Kalau di pel Makanya disini aku nyapunya Sampai bener-bener bersih banget Dari kotoran-kotoran Oke, ini aku lanjut Mau mengeluarkan rak sepatunya ya guys Karena pasti banyak banget Sampah di bawahnya ini Rencananya Aku mau angkut satu-satu Sepatunya Tapi karena sepatunya itu Gak banyak banget Jadi yaudah deh Aku seret aja deh Sama rak-raknya juga Karena itu bener-bener ringan banget Yaudah deh Lanjut aja Aku sapuin lagi Ini bekas rak sepatunya tadi Yang sudah aku keluarkan Karena emang banyak bener banget Kotoran-kotoran di bawahnya Oke, lanjut aja Ini aku mau ngepelin lantainya ya guys Disini itu Aku ngepel yang pertama ini Pakai air sabun ya guys Supaya lebih mudah Ngebersihinnya Dan emang biasanya Kalau aku ngepel itu Sampai dua atau tiga kali ya guys Karena aku itu Yang pertama Aku pel pakai air sabun Dan yang kedua Aku pakai air biasa Lanjut Yang ketiga Baru aku pakai Puangi lantai Untuk pel Jadi lumayan Menghabiskan banyak waktu Buat aku ngepel aja guys Oh iya guys Mohon maaf banget Ini kalau celana aku itu Aku gulungin ke atas gitu Karena aku takut Celananya kotor Terkena air pelannya ya guys Oke lanjut Bisa kalian lihat Ini aku lagi ngepel Lantainya Untuk yang kedua kalinya ya guys Ini aku pel Pakai air biasa aja Karena sekalian Untuk ngebilas Bekas air sabun Yang pertama Aku ngepel tadi Oke aku pel seluruh Lantainya ya guys Supaya bener-bener Bersih Lanjut Ini aku ngepel Udah yang ketiga kalinya aja Ya guys Karena di videonya Aku percepat Jadi ini aku pel Pakai super pel Supaya lantainya wangi Dan ini nantinya Aku tinggalin dulu Kamarnya yang sudah Aku pel Karena aku mau lanjut Ngecuci piring Yang udah banyak banget Karena itu tuh Barang-barang dari kamar ini Dan aku mau cuci ulang Supaya bersih Sekalian juga menunggu kamarnya Kering dari aku ngepel Oke kelar ngepel Dan inilah kamar mandi aku Ya guys Dan disini itu Aku mau lanjut aja Buat ngecuciin Semua barang-barang Yang udah kotor Aku cuci semuanya Sampai bersih Oh iya Sedikit cerita nih Ada gak sih Yang sama kayak aku Kalau lagi nyuci piring Atau apapun itu Busanya itu Harus banyak banget Karena lebih suka Ngelihatnya ya kan Oke deh Pas aku lagi nyuci ini Semua itu lama banget Durasi videonya Makanya aku percepat aja Pas di videonya ya guys Ini yang pertama Aku cuciin itu Barang-barang dari kamar tadi ya guys Karena banyak debunya Dan banyak kotoran-kotoran Yang menempel Makanya disini aku cuci ulang aja Supaya bener-bener bersih ya guys Dan disini itu Kebanyakan wadah-wadah Buat bumbu Dan gelas-gelas ya guys Jadi aku nyuciin aja Semuanya supaya bersih Untuk aku meletakkan lagi Di kamar yang udah kopel tadi Disini aku cuci semuanya Dan aku bilas dulu Untuk barang-barang tadi ya guys Karena aku mau lanjut Untuk nyuci piring kotor Dari bekas makan semalam Disini itu Kenapa gak sekalian aja Karena aku mau ganti sabun tadi Karena sabun tadi itu Udah kotor Gak bagus dong Kalau gak diganti sabunnya Oke guys Bisa kalian lihat Ini aku lagi bilasin duluan Barang-barang yang dari kamar itu ya guys Dan setelah selesai Aku ngebilasin semuanya Baru aku lanjut Untuk buat sabun yang baru Dan aku cuciin Piring-piring bekas makan semalam Aku cuci semuanya Sampai bener-bener bersih Dan aku bilas aja semuanya Karena ini aku mau lanjut Buat ngeberesin kamar tadi ya guys Karena udah lumayan lama Aku tinggalin Pasti udah kering deh lantainya Lanjut Ini setelah selesai Aku ngebilasin piring-piringnya Aku mau beralih ke kamar tadi ya guys Dan karena udah kering lantainya Jadi disini aku mau Sapu-sapu lagi lantainya Supaya bener-bener bersih Aku sapu semuanya Sampai kebalik-balik pintu Dan semua lantai yang bisa Dijangkau sama sapu Oke ini udah kelar Aku sapu-sapu lantainya Aku mau lanjut Untuk ngenyusunin Sepatu-sepatu Keraknya ya guys Disini aku susun Sesuai tempatnya Supaya bagus melihatnya Dan udah kelar aja Aku menata sepatu Keraknya Disini aku lanjut Mengembalikan barang-barang Yang aku keluarin dulu Dari kamar Dan aku kembaliin lagi Ke posisinya yang bener Lanjut Selesai sudah Aku ngembaliin barang-barang Di kamarnya Aku beralih lagi Ke meja TV Buat membersihkan ini Ada beberapa barang Di bawah TV-nya ya guys Disini itu Aku bersihin Karena banyak banget Debu-debu Dan kotoran-kotoran Di bawah TV-nya Jadi disini Aku sapu-sapu Pakai kemoceng ya guys Kelar ini ada lagi ya Disamping TV-nya Ada juga Sampah-sampah Ini kayaknya Sampah botol plastik deh Jadi disini Aku mau buang Dan lanjut Aku mau ngeberesin Lagi ya guys Supaya lebih enak Dilihat Sekalian aku tata ulang Barang-barang Yang emang harus ada Disana Oke Masuk lagi ke kamar Ini aku mau Meletakkan kembali Beberapa barang Ke posisinya Masing-masing Disini aku ada Ulekan Dan ada air galon Disini aku kembaliin Ke posisinya Semula Ternyata aku itu Strong juga ya Angkat galonnya Biasanya itu Aku panggil suami dulu Dan sekarang mungkin Jadi strong Karena suami aku Lagi kerja aja deh Oke Ini aku mau lanjut Ngembaliin Beberapa pakaian Yang bergelantungan Di atas pintu ya guys Ini tuh Kebanyakan pakaian Suami aku Yang udah kotor Makanya disini Mau aku bawa keluar Dan mau aku Masukin ini Pakaiannya Kedalam kantong Plastik ya guys Dan disini Udah banyak banget deh Baju kotornya Kantong plastiknya aja Udah sampe penuh Kayak gitu Jadi ini tuh Waktunya dibawa Ke laundry deh Nanti sama suami aku Ya guys Oke deh Kayaknya sekian dulu Buat video kegiatan Aku hari ini Makasih banyak Buat kalian yang udah Nonton video aku Dari awal Sampai akhir Dan Sampai ketemu Di video aku Selanjutnya Bye-bye guys Peace